Cek 1, 2 masuk ke suaranya tes-tes, ntar gue ngecek dulu ya ya ada iklan ya cek 1, 2 aman ya suara gue ya halo balik lagi di ESB Project di sesi streaming kali ini gue pengen streaming pengen ngobrol aja tentang soundcard cuman sebelum mulai disini gue lagi gak pake DAW ya untuk streaming ya jadi kan biasanya gue kalau streaming itu kan audio gue dikontrol oleh DAW untuk saat ini gue tidak menggunakan DAW jadinya teman-teman bisa merasakan noise yang mungkin agak sedikit mengganggu di kuping nantinya kecilin kayak musiknya nih nah nah sebelum kita mulai gue mau kasih tau video ini disponsori oleh air botol mineral dari Indomaret selain disponsori oleh air mineral Indomaret gue disponsori sama ini nah ST1 slope RPE jadi mungkin apa ya gue ngeri agak sedikit ngaco dynamic gue karena gue lagi pake microphone dynamic saat ini kebetulan ya lagi pake microphone dynamic dan ini bener-bener kacau banget microphone mikrofonnya bener-bener kacau kayak konsepnya tuh kayak dia pengen nyamain SM7B ya jadi di topik sering kali ini gue pengen ngomong bebas seputar soundcard ataupun audio interface jadi mungkin ada beberapa orang yang udah tau sebelumnya dan ada beberapa orang yang mungkin belum tau nah disini gue pengen coba berbagi berdasarkan apa yang sudah gue alami ya bukan yang gue tau gue tau ya belum tentu gue mengalaminya ya gue mengalami belum tentu gue tau nah itu dia jadi disini berdasarkan apa yang gue sudah alami aja masalah perbedaan proses terhadap soundcard nah disini gue tidak ada powerpoint dan tidak ada script jadi bener-bener bebas dan acak disini teori nya bener-bener liar jadi temen-temen kalau misalnya ada salah bisa tulis di live comment aja gak apa-apa dan langsung kita switch ke DAW nah seperti biasa gue lagi pake Studio One disini dan lagi jalan di setup temen-temen bisa lihat disini ada logo audio interface yang namanya itu adalah Focus Track Fast Track Pro Asio 64bit sudah bisa diketahui bahwa sekarang gue lagi pake soundcard dari M-Audio Fast Track Pro dan streaming saat ini gue menggunakan standback UR824 kenapa pake UR824 karena ini gue bakal look back dan yang buat monitoring gue gue pake Presonus 24C itu untuk monitoring pokoknya agak ribet untuk routing saat ini karena gue ngakalin gimana caranya gue bisa monitoring terus bisa look back terus bisa pasang plugin tanpa harus kontrol audionya itu di DAW ya agak sedikit ribet memang gue belum dapet settingan yang enak masalah streaming audio tanpa DAW mungkin gue harus pelajarin nantinya gimana caranya sih untuk streaming audio tanpa DAW tapi bisa bikin high quality audionya untuk bisa denger-denger bisa didengar dengan jelas lah intinya tanpa tergantungan oleh DAW itu sendiri oke sekarang yang harus diperhatikan adalah disini gue akan coba switch atau berpindah-pindah terhadap beberapa sound card gue pernah bilang atau gue pernah kasih pernyataan bahwa setiap sound card itu memiliki istilahnya gue nyebutnya processing yang berbeda dari setiap audio interface yang digunakan nah secara secara umum ya kalau bahasa awamnya kita sebut sound card cuman di beberapa profesional audio disebutnya ada yang ADDAC atau DAC atau ADC macem-macem cuman kalau misalkan untuk kebutuhan awam seperti kita ini kaum-kaum yang penganut home recording pasti disebutnya itu adalah sound card atau audio interface nah fungsi sound card dan audio interface itu adalah untuk secara umumnya adalah untuk ADDA converter atau analog to digital converter dan digital to analog converter nah itu dia namun ada juga audio interface yang sifatnya cuma analog to digital converter ada juga audio interface yang sifatnya digital to analog converter jadi disebutnya ADC or DAC biasanya kalau anak anak hi-fi itu disebutnya DAC-M biasanya kalau untuk anak hi-fi ya DAC-M nah cuman kalau untuk kebutuhan home recording kan mereka memerlukan ADDA artinya analog to digital and digital to analog jadi di proses ini teman-teman meng-conver ya sinyal analog yang basicnya adalah secara elektromagnetik elektromagnetik dikirim informasinya masuk ke dalam soundcard itu namanya proses analog ke soundcard namanya disebut dengan A2D atau analog to digital kemudian dari soundcard ke komputer ya diproses dari komputer keluar ya kan digital masuk lagi ke kuping nih pakai headphone ataupun speaker itu disebut dengan digital process to analog ya atau digital to analog processing atau digital to analog converter ya nantinya gitu lah sorry nih ceplos-ceplos dan agak sedikit liar gue ngomongnya karena disini gue berbagi pengalaman aja berdasarkan apa yang apa ya gue alami dan gue tahu sedikit karena gue disini bukan sebagai profesional itu ya bukan sebagai seorang profesional audio engineer disini gue hanya seorang barbar yang mencoba antusias di dunia digital audio ya nah dari pernyataan tersebut mungkin agak sedikit random tadi udah gue kasih tau bahwa setiap audio interface akan memiliki processing yang berbeda kenapa gue bisa tahu itu ya kan ah lu ngira-ngira bang lu gak ada-ngada enggak gue bukan ngada-ngada jadi kan disini kan gue pengen berbagi pengalaman gue dengan berdasarkan apa yang sudah gue alami ya bukan secara teori disini gue berbagi dengan apa yang udah gue alami sebelumnya nah kenapa gue bisa bilang berbeda sekarang gini simpelnya ketika gue dulu masih punya banyak duit asik punya banyak duit gue beli sound card satu lalu gue beli sound card satu gue compare head to head kok rasanya beda ya kita ngomong feel processing kita gak usah bahas karakter kalau ngomong karakter itu udah terlalu jauh maksudnya kalau di processing kok rasanya kalau misalkan ini monitoringnya agak begini kalau misalnya pakai ini monitoringnya agak begini atau prosesnya agak begini kalau misalnya pakai sound card berbeda nah secara gampang itu biasanya disebut dengan istilah apa ya apa ya misalnya gampang ya latency sih disebutnya istilahnya latency nah biasanya latency itu dalam dunia converting itu atau dunia konversi itu sebenarnya selalu ada cuman tingkat latensinya itu yang berbeda ya latency itu selalu ada cuman tingkat latensinya itu yang berbeda makanya gue bilang sound card ini latency enak nih kecil nih gue masih ngomong latency nya kecil bukan latency yang gak ada ya latency yang kecil karena latency itu tetap ada akan ada walaupun jumlahnya kecil ya latency itu akan akan kemungkinan selalu ada ya menurut apa yang sudah gue coba karena gue belum coba hardware yang bener-bener high end disini gue masih yang low end semua latency itu akan tetap ada ya cuman nilainya berbeda itu dia yang jadi permasalahan oke sekarang disini akan gue kasih tau gue disini lagi pasang studioan secara gampangnya teman-teman lihat perbedaannya secara gampang ya secara visual teman-teman bisa lihat disini ada software biasanya kalau di software itu ada namanya IO setup ya atau audio input and output setup nah disini gue masuk ke IO setup ya disini gue pilih ya sedang jalan di studioan gue ini sedang jalan yang namanya Fast Track Pro asio 64 bit artinya semua proses converter ya semua proses konversi audio dijalankan pada sound card ini nah di sound card ini gue lagi ngapain nih nah ketika gue memilih sound card ini gue lagi pake buffer berapa nih ya buffer 512 ya sample istilah sample kalau buffer itu istilahnya beda-beda kalau di setiap diawi beda-beda kalau di mana ya kalau di reaper apa gubis gitu istilahnya buffer size cuman kalau di studioan disebutnya dengan device block size nah device block size atau buffer size ini satuannya adalah sample nah setelah itu ada sample rate nah sample rate itu nanti seberapa banyak jumlah sample yang dapat di capture dalam satu second nah itu dia nih berarti gue lagi jalan 512 buffer di 512 dengan sample rate 48 kemudian nah disini ada yang namanya IO ya IO input output ada IO latency untuk input latensinya sekian ya teman-teman perhatikan angkanya nanti harus diapain di M-Audio Fast Track Pro ini di buffer ya di buffer 512 ya di buffer 512 lalu dengan sample rate 48 kHz memiliki tingkat latensi di 13,3 millisecond per 638 sample nah seperti itu ya jadi ada masih ada latensinya nih ya masih ada latensinya kan bukan gue bilang latensi itu akan selalu ada cuman nilainya itu yang berkurang ya oke sekarang kalau misalkan gue ganti sound card lain kira-kira berbeda gak apakah input and output latensi ini in the box maksudnya tidak peduli terhadap sound card apa yang lo pake nilainya sama ya kan karena gue pernah kasih statement bahwa setiap sound card yang digunakan itu processingnya rasanya berbeda gue bilang begitu nah ketika gue ganti interface ya ketika gue ganti interface misalkan gue ganti ke audio box jebret oke tadi 13 turun menjadi 12 ya untuk input latensi menjadi 12,3 dan output latensi menjadi 10,7 di jumlah sampel yang sama dan jumlah buffer size yang sama ya itu ketahuan jadi dari secara hardware kita ganti aja processingnya udah beda kita disini gak usah bahas terlalu jauh sampai ke karakter kita bahas disini aja nih ya di processingnya aja ya ya teman-teman bisa lihat ya kalau double itu artinya di 2 kali lipatnya ya disini kan gue kurang paham hitung-hitungan begini pokoknya kita ngomong audio processingnya dulu nah begitulah intinya sepengalaman gue berdasarkan apa yang sudah gue alami ketika gue ganti-ganti soundcard maka gue ngerasa ada perbedaan gue bukan bicara karakter tapi lebih ke arah prosesnya gitu ketika gue pakai soundcard A rasa prosesnya tuh begini ya gue lain akan pakai soundcard A daripada soundcard B misalkan seperti itu nah disitu gue bisa nyimpulkan bahwa hal ini akan mempengaruhi processing lanjutannya misalkan teman-teman di buffer sesekian ini aman nih mixing menggunakan plugin jebret-jebret-jebret-jebret ketika ganti soundcard ini kok batuk-batuk ya solusinya apa ya naikin buffer kan nah itu dia makanya kemarin gue sempat bilang waktu gue ketemu si audio box ini kok beda ya rasanya ya nah begitu misalkan gue ganti lagi nih ke kalau personis ke personis kemungkinan sama ya gue ganti lagi deh misalkan ke focus rate gue lagi jalan depan soundcard ya 1,2,3,4 5 oke gue lagi jalan lima soundcard nih kita coba satu-satu ya mungkin ya misalkan tadi gue ganti ke audio box ya di M-Audio FaceTrack kita dapet 13,3 terus di audio box ini kita dapet 12,3 untuk inputnya kemudian kita ganti lagi misalkan ke focus rate USB ya dia masih dokumen 0 nah dia lebih tinggi lagi angkanya ya kan lebih tinggi lagi latensinya ada di kisaran 22 dampaknya apa kan kalau misalkan latensinya makin gede biasanya monitoringnya telat atau delay seperti itu nah misalkan gue ganti lagi nih gue ganti lagi menjadi Presonus misalkan Presonus Studio misalkan nah beda lagi angkanya ya beda lagi angkanya misalkan gue ganti lagi ke Standback Yamaha Standback USB tuh beda lagi angkanya nah ini dia yang biasa gue bilang pokoknya di setiap setiap interface kalau lo ganti soundcard pasti ada perbedaan secara processing kita kita usah terlalu jauh ngomong ke karakter gue kemarin udah bikin video head to head antara focus rate 2i2 lawan audio box 96 disitu gue langsung head to head microphone gue colok ke soundcard ya jadi microphone itu ngerekam suara speaker rekam suara speaker masuk ke microphone microphone tersebut suaranya direkam menggunakan dua buah soundcard yang berbeda yang pertama gue menggunakan soundcard focus rate 2i2 Gen 3 yang kedua gue menggunakan soundcard Presonus audio box 96 secara gampang secara kita melihat itu rasa perbedaan itu perbedaan tetap ada cuma rasa tipis kalau kita ngomongin karakter karena apa karena itu adalah segmen low end gue bilang ya kalau soundcard kelas bawah teman-teman mau dapet kualitas premium yang bagus itu kayaknya harapan cuma harapan palsu menurut gue ya itu harapan palsu karena soundcard yang memiliki kualitas premium yang bagus itu harganya gak mungkin murah logisnya seperti itu kalau kita ngomongin karakter tapi kalau ngomongin processing baru lah ya baru lah bener-bener kerasa deh teman-teman bisa coba yang sendiri pinjem soundcard orang lain mainnya di buffer aja dulu ubah di buffer berapa lalu dirasain processingnya gue kalau pakai buffer disini masang plugin baru kan kok udah batuk ya karena nanti buffer size ini akan ngaruh ke kinerja plugin nantinya itu dia nah jadi begitulah jadi gue gak gak sebat-sebat ini gak ada-gara kebanyakan ngoceh oke buat teman-teman yang mau Q&A gak apa-apa ini gue masih random banget ngomongnya waduh mari juga gue naruh botol disini tadi keyboard gue karena layar gue si peratan aduh kepala gue lagi pusing makanya udah gue kadang-kadang kalau ngelepas penat gitu ya ngomong kadang-kadang kalau gak nyanyi karena lagi ngambut nyanyi makanya ngomong aja streaming ini buka lagi alat-alat alat tuh deh alat tuh alat tuh cafe tin ini enak nih udah habis berapa bungkus ini detok lagi setengah slope sama gue beli RPE setengah slope enak buat pake pake ST tuh enak gitu gak terlalu kering lah itu gudukan ini gara-gara habis ngelakom Marboro jadi begini ini gara-gara rokok gue habis gue beli Marboro jadi ngomong rokok gue rokok gue habis gue beli Marboro itu gara-gara gue jadi begini nah jadi gitulah sekarang gue pengen ngomong ini nih masalah tadi ya jadi intinya gue bisa tarik kesimpulan bahwa berdasarkan pengalaman gue ketika gue membedakan soundcard A dengan soundcard B disitu nanti ada yang namanya perbedaan tingkat latensi yang berdampak pada jumlah buffer size yang digunakan karena logisnya semakin besar jumlah buffer size itu akan menentukan semakin banyak berapa banyak plugin yang teman-teman bisa gunakan nah itu dia semakin kecil buffer ya latensinya kecil cuman nanti pakai plugin gak bisa terlalu banyak ya karena itu terganggu tuh prosesnya tuh gue belum belum bahas sampai sana sih belum belajar sampai sana nanti gue akan coba cari orang yang bisa jelasin sampai ke ranah situ karena ini udah masuknya ke itu ya ke perhitungan secara secara komputasi jadi kan yang namanya dunia digital itu kan semuanya itu kan berdasarkan perhitungan ya intinya cuma gitu doang cuman disitu kita harus tahu skema penghitungan itu seperti apa skema codingnya itu seperti apa biar bisa lebih paham lagi untuk memahami tentang latensi dan itulah buffer size nah gitu loh coy udah jalan berapa nih 18 menit nah sekarang gue pakai microphone PD70 nih gila gue lagi bener-bener stres gila ini microphone kalau lu pakai sound card yang rada-rada apa ya kayak bearinger mendingan jangan deh soalnya kayak bearinger kalau enggak bearinger yang seri UMC kalau salah tuh bearinger UMC terus pakai marine yang baru tuh yang plastik yang audio M-Track M-Track Duo nah itu kan noise-nya lumayan tuh ini kalau pakai microphone kayak road podcaster microphone kayak pokoknya dynamic-dynamic itu yang bener-bener housegen itu bener-bener ngejot banget ini aja gue pakai standback ngejotnya hampir-hampir mentok rata kanan udah gue akalin banyak buat pempelan plugin disini udah gue pasangin noise redaction udah gue pasangin macem-macem banyak banget di OBS-nya nah gitu lah guys tuh ben sepi ya ini mungkin karena weekday jadi intinya gue pengen pengen ngomong itu aja kalau ada pertanyaan boleh dong tanya dong mau punggung lagi live ema audio air udah pernah nyoba itu lumayan asik juga processingnya lumayan asik ya cuman seumur-umur gue pakai soundcard ya seumur-umur gue pakai soundcard murah ya di ngomong soundcard murah gue di bawah 10 juta maksud gue yang masih kejangkau lah di bawah 10 juta mungkin kalau ekstim ya di bawah kayak di bawah 5 juta menurut gue soundcard yang bener-bener enak prosesnya itu adalah native instrument complete audio cuman ya cuman gue gak terlalu suka sama karakter pre-ampnya dia pada saat untuk instrument nah itu dia jadi perkara sedangkan gue sering main instrument kan makanya gue dulu pas punya complete audio tipe apa dulu ya gue punya itu complete complete audio berapa waktu itu ya gue jual lu abis itu ganti lagi ya soundcard lain buat ya jual-beli maksudnya jual beli baru lagi jual nama dikit beli baru jual nama dikit beli baru ya gitu-gitu aja kalau gue kalau masalah soundcard makanya dulu gue saking penasarannya gue sampai sering ganti-ganti soundcard gitu jual-beli 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 gitu aja lah kalau kalau enggak kadang-kadang lu pakai soundcard apa gue nanya temen gue lu pakai soundcard apa gue pakai ini bang gue pinjem ya sehari gitu oke akhirnya gue pinjem gitu kalau enggak ada yang gue pinjem lama buat ngetes ini doang compare sama soundcard gue yang ini yang legend disini karena ini kayaknya enggak bakal gue jual soundcard gue yang ini buat kenang-kenangan ini adalah soundcard pertama gue waktu itu setelah gue punya emaudio fast track ya gue beli-beli lagi tuh beli-beli soundcard beli-beli-beli-beli-beli tapi tetep buku pertahankan fast track karena itu buat kenang-kenangan gue itu nanti gue akan coba bikin itu ya review presonus main banyak gue udah megang 4 produk disini gue udah ada audio box ada audio box i1 audio box i2 terus gue punya audio box yang 96 yang black edition itu udah ada udah gue buat nanti akan nge-reviewnya dan ada yang terakhir itu presonus studio 24c nah setelah itu kemungkinan nanti ada banyak sekali masih banyak produk yang harus gue review dari presonus juga kemungkinan karena presonus bener-bener antusias juga gila juga ya untuk orang-orang review kayak gue bener-bener disupport ini banget review ini banget review walaupun ya gitu lah maksudnya walaupun gue gak terlalu mikirin masalah kayak duit ya gue kerjain aja itu karena gue seneng di audio makanya gue garap aja proyeknya oke udah 22 menit dan kayaknya masih sepi gue friend dulu deh oke thank you udah nonton ya walaupun gak jelas videonya karena disini gue temanya aja ngobrol bebas jadi gue bener-bener ngobrol acak aja oke thank you for watching di streaming ya seperti proyek ciao so selamat menikmati